Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai paham sholat boleh gak meneteskan air mata oke, teman-teman justru meneteskan air mata saat sholat itu sesuatu yang bagus karena ciri orang yang beriman ciri orang yang beriman adalah idha tuliat aleyhim ayatuhu zadadhum iman, jika dibacakan ayat Al-Quran atau dia membaca ayat, maka bertambah keimanannya, salah satu ciri-ciri orang yang bertambah keimanannya adalah dia mudah menangis justru kalau gak nangis, itu tanda hatinya keras, walaupun menangis ini, kita ucapkan atau maaf, kita ungkapkan saat sholat atau saat sendiri, gak ada masalah, ada orang yang tidak bisa nangis di depan, dia tetap kelihatan ceria di depan, tapi di dalam dia menangis seperti Umar bin Khattab, pagi dia berperang, tegar kuat, tapi malam dia lemah dan menangis di hadapan Allah, dan tidak ada satupun orang yang tahu tentang kelemahan hatinya, ketika bertemu dengan Allah Azza wa Jalla di sepertiga malamnya yang penting intinya adalah menangis dalam sholat, gak ada masalah so, teman-teman jangan khawatir ya, mana bisa nangis ditahan, apalagi kalau nangis itu muncul dalam keimanan, semoga kita lebih baik ke depan, jangan khawatir jangan was-was, jangan husar yang penting, teman-teman fokuskan aja, gimana caranya ibadah lebih baik, kalau ragu tanyakan, kalau tak tahu jangan diamalkan dulu, sampai kita cari tahu dengan bertanya ya semoga bermanfaat teman-teman semua, cek ribuan video saya yang lain, saya udah buat ribuan video untuk teman-teman semuanya semoga video-videoku membawa manfaat ya, untuk teman-teman semuanya, dan saya selalu disana, tetap di positive vibration, dan thank you buat teman-teman yang sudah lama mampir, dan salam kenal buat yang baru mampir ke kanal aku ini jangan lupa di sini, like, share, share video saya ini follow kanal saya ini, dan sampai paham assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh